Iza waqa'at waqa'at, layisaz waqa'atihah kathibah. Ayo diminum, diminum, itunya diminum, dah gak apa-apa dengerin aja, dengerin, dapat pahala sama pahala, dapat pahala. Iza marartum biryadil cannah farta'uha, bila mana kalian semua melewati kebon-kebon surga, farta'uha, nimbrung. Ikutan, kalau sohabat bertanya, wa marriadil cannah punten, panjang Rasul, apa yang dimaksud dengan kebonan surga di situ? Kalau Rasul menjawab, halakatul zikri atau halakatul ilmi, perkumpulan orang yang sedang zikir dan perkumpulan orang yang sedang mencari ilmu. Jadi orang yang duduk di suatu tempat, dalam rangka mencari ilmu, itu hakikatnya sedang berada dalam kebon-kebonan surga. Cuman kakak kelihatan aja, kakak kelihatan. Makanya Haji Udin anteng gitu, ada di kebon surga. Kebon surga Haji Udin. Faslun utawi ikilaiki iku seji fasol. Wa ajma'u'lan kompak, wa ajma'u'lan sepakat, ia papat imam madhab. Alah, anna sholata ingatase setuhune sholat. Minal furud disaking sakehe fardu. Allatila tasihukang ora nono zafiha ing dalem. Ya furud, annya batu opo ngaganti di napsin lawan awak-awakan wala bimalin lan ora kelawan harta benda. Wa idha sholat lantat kala sholat, al-kafiru sopawang kang kafir. Hal yuhkamu biislami. Anatta den hukumi opo kelawan islami kafir. Kala abu hanifah tang ucap sopawang abu hanifah. Thabit bin Nu'man. Ngucap-ngucap ing lapad idha sholat. Tatkala sholat ya shikafir. Fil masjidi ing dalem masjid. Fi jamaatin ing dalem berjamaah au munfari dan atawa dedewekan. Hukima au munfari dan atawa hale dedewekan. Hukima maka dan hukumi biislami opo kelawan islami kafir. Wa qala shafi'i lanwis ngujab sopawang imam shafi'i'ah. Muhammad bin Idris. Hebat kun ya. Murung, pitung taun. Hafal Quran. Wainten si ngamakan sepuluh taun. Umur telulah setahun. Hafal mu'apok. Cerdas jasa. Barang diselusuri aja ternyata. Bapak neki idri seken. Apik ya. Apik ya. Apik jasa. Apik jasa. Tenten cerita neka ya. Balik masantren. Bapak imam shafi'iku balik masantren. Ini tengah-tengah dalan. Teka waktu sholat. Ambil wudhu. Nengkali. Barang ambil wudhu aja anak apel kah. Ana apel. Ana apel di ambil. Semakanya lah. Ambil pengen akeh. Dua cerita ya. Kudung aja kita. Nawadir. Nawadir cerita melu. Nawadir. Karangan. Syekh. Syihabudin. Al-Kul Yubi. Cerita melu. Pas wudhu. Bapak. Apel. Karena pas perjalanan jauh. Ngelih ya. Jukut apel. Dipangan. Dipangan. Sholat. Beres mentah sholat. Inget. Ih. Apel siapa ya. Ajarah bapak. Apel siapa ya. Iku orang enak tuh. Orang enak pikiran. Hari hajudin medirog. Wit-witan wong. Mangan apel uli mendak. Orang enak. Kepikiran. Banyukin singin tikin katan. Iki nekin katan ya. Mudu nekin umrana. Terus diselusuri katan. Ning tikin wit apel. Selusuri terus. Kependak. Ternyata nasi nonggo nih ya. Mang apel sabakin. Apel mengaji. Jikotanku lah menonggo di doang. Bisa mang kependak kora mahaji. Lebih sabay. Anak peding. Cerita kakan anu anu anu. Jari singin nonggo. Disi ding balik besi. Apel siji betul pikiri. Ara jepang kependak kora mahaji. Kependak kaya kora singduen. Orang kependak cerita anu anu anu. Jari singduennya konon. Jari singduen. Orang papa geden ya. Tak ikhlasakan. Kan jaluk ikhlas ya. Orang papa tak ikhlasakan. Ngan syarat. Geden ya. Nonggo nih apel. Pirang tahun. Kau nonggo nih apel pirang tahun. Ih kebina-bina maniki ajin ya kan. Syaratnya ku ya. Belum tahun kok. Nurut payong pengen-pengen uli iki ke katan. Pengen uli rido. Geden ya. Pengen uli rido. Dituruti syaratnya. Setelah mentok waktu saya katan. Pirang tahun. Ngomong itu. Bapaknya Imam Syafi. Terus beres di tugas saya katan. Menghaji kan. Jadi seiki kaulang ibu ni kora balik. Nganjaluk rido. Nganya menghaji. Bila kau dikit ke je. Hari pengen diridonim aja. Apa maning menghaji ya. Sedih kutu kawin. Koro anak kaulah. Ih. Anak kulah ku matanya picak. Dengkok. Gempor. Kita mengerungu. Ngemeninan lunga. Surusan akhirat. Memperement. Surusan akhirat. Subhanallah. Sampai semuanya ku ya. Wajar baik bila mana dua anak Imam Syafi. Cerdas. Memangani diraksa. Kita mau beroboh kan. Wa kau lah syafi'i. Namun duduk ula. Mereka mau di panggung. Lanus ngucap sopoh Imam Syafi. Lanus ngucap sopoh Imam Syafi. Ngucap-ngucap ing lapad. Ngucap-ngucap ing lapad. In sholat. Namun sholat iya si kafir. Fis safari in dalam lulungan. Haifu ya khaf. In dalam sakira-kiranya. Wadiya si kafir. Ala nafsi ngada se'awake si kafir. Lam yuhgah. Maka radin hukumi. Bi islami. Apa kelawan islami kafir. Wa in sholat lan. Geden lamun sholat kafir. Fi halitu makninadih. In dalam tingkah antengnya si kafir. Maka den hukumi. Apa kelawan islami kafir. Wa qala ahmadun. Ngucap sopoh Imam Ahmad. Ngucap-ngucap ing lapad. Mada sholat. Kapan-kapan sholat si kafir. Hukima. Maka den hukumi. Apa kelawan islami kafir. Mutlakon halemutlak. Sawa'un sholat iku pada uga sholat kafir. Fi jama'atin. In dalam berjama'umun faridan. Atau hale. Dedewekan. Atau hale mencil. Fi masjidin. In dalam masjid. Au fi ghari. Atau in dalam lian masjid. Fi daril islam. In dalam desa islam. Au ghari. Atau liane daril islam. Faslun. Wa ajma'u ala anna sholata minal furud. Allati la tasihuh fiha anniyabatu binapsin walabimalin. Kompak. Patang imam madhab. Kompak. Maliki hambali hanafi syafi. Termasuk mujid tahid mutlak. Mudawan. Patbapak Tuhan isi yang dibukukakan. Kompak. Patang imam madhab. Kompak. Akhur. Bahwa sholat iku mangrupa kagen. Kewajiban. Sing ora bisa diganti kagen. Sereng pekaya. Atau diwakilakan isin sejen. Aja mentang-mentang abak arsugi. Sholat dohor kan. Mana jayai tardi sih. Apa? Kok saya ketau. Anu juga hantai ini sholat kulak. Harul. Senajan sugi. Ya. Wa ajima'u ala anna sholata minal furud. Allatila tasyufi an niyabah binapsin wa malin. Kompak. Patang imam madhab. Bahwa sholat iku mangrupa kagen. Kewajiban. Sing ora bisa diganti kagen. Kelawan gipuniku pekaya. Atau diwakilakan isin sejen. Ora bisa. Ora bisa. Merasa bos. Bos gas. Merasa bos gas. Ini bukan mustadrohman. Buka aja duit aku aja. Diwakilakan. Ini bos puan. Ngewakilakan ini mustadrohman. Ini memang waktu kok. Rungatuh seket. Harul. Wa idha sholat al kafiru halyuh kamu bislami ya. Kumalamun sakira-kirana ayajal makafir. Sholat. Tuh. Ayajal makafir sholat. Apakah dihukum Islam? Tahu. Jangan kumalamun ayajal makafir gitu kun. Sholat. Dongsi tongsun. Tongsin. Tongseng. Ahok. Eh sholat manina sholat. Itu dihukuman Islam. Apaan ke? Ya. Wong kafir sholat. Wa idha sholat al kafiru halyuh kamu bislami. Apakah. Bila mana wang kafir sholat ikut dihukumi Islam. Kala Abu Hanifah tak. Ulama beda pendapat. Menurut Abu Hanifah. Ida sholat fil masjidi fi jamaatin au munfarid dan hukim abislami. Cik Abu Hanifah ma. Bila mana etha sholat di masjid. Rek berjamaah. Tereksosorangan tak etha cenagasi. Kapir dihukuman Islam. Betul ya. Gara Abu Hanifah ma. Ano wang kafir sholat di masjid ke. Berjamaah tak ada dewekan tak. Iku juga dihukumi Islam baik. Ida sholat fil masjidi fi jamaatin au munfarid dan hukim abislami. Ia bareng mengguna bahasul masya ilmu teger baik. Ya. Ngebahasul masya. Lamun. Kong kafir. Sholat. Apa dihukumi Islam ta'ora. Ya ya. Jadi sejeronin sholatiku. Anah syahadat. Anah syahadat. Ya pas tashahud kan anah syahadat. Ayah dihukumi Islam ta'ora. Menurut Abu Hanifah. Lamun sholat tenning masjid. Berarti kan orang seslumputan. Terang-terangan dewekan. Maksudnya kok. Harap berjamaah tak ada dewekan. Tetap jika dihukumi Islam. Berarti ma'fhumi. Berarti ma'fhumi. Lamun sholat tenning pun ikut duduning masjid. Menurut Abu Hanifah. Senajan sholat ikut shikafir. Tetap jika dihukumi Islam. Ya. Nah itu mungkin. Abu Hanifah al-sani. Kalau terlambun di masjid. Berarti wongki. Shikafir. Sholat di masjid. Berarti wongki terang-terangan. Isinya kan. Hari ini. Umah. Ini kamar. Berarti wongki terang-terangan. Masjid seslumputan. Hari ini masjid. Oh berarti wongki terang-terangan. Karena masih diikut tempat. Memang ketinggali wong ake. Ya. Wakala shafi'i. Hari menurut imam shafi'i. Imam shafi'i. Siapa ini? Imam shafi'i. Layuh kamu bi-islami. Senajan ikut shikafir. Sholat di masjid. Tetap orang dihukumi Islam. Dia dari imam shafi'i. Ila ayusulia fidalil harbi. Kecuali lamun ikut shikafir. Ku sholat di lokasi di WK. Maksudnya pereben. Ini lokasi wong kafir. Sehingga saya jen. Mengipun ikut nyembah petekong. Teka sholat. Jadi ketinggalin ini batur-batur. Oh berarti wongki berarti terang-terangan. Jadi imam shafi'i. Hari masih ini masjid. Ini masjid ya. Ini masjid. Sholat. Tetap orang dihukumi Islam. Gitu. Senajan di masjid gitu kan. Di masjid. Cek imam shafi'i. Tetap. Jangan dihukuman Islam. Tapi lamun etasi kafir. Teka sholat di daerah maneh. Nama gitu kan. Sangkilang disaksikan ku. Jalma kafir nusajen. Jalma kafir nusajen. Pada ningalikan. Ningalikan maneh na sholat. Ya gitu kan. Heta. Cek imam shafi'i. Di hukuman Islam. Lamun etasi kafir. Teka sholat di lokasi maneh. Ataupun di kawasan maneh. Padahal mengipun iku. Batur-batur daiknya gak ake. Jadi orang weti. Orang weti ngipun iku jadakan. Bukan dipatenin hingga batur. Terus mantep berhati-hati. Terus makanya dihukumi Islam. Di arah imam. Waqala malikun. Malik jol. Waqala malikun. Menurut imam malik. In sholat fi safari. Hayatuh ya khawfu ala nafsih. Lam yuhkam bi Islam. Lamun ikusi wongku sholat. Keringas. Macem-macem hat manusia. Kesibukanan. Kesibukan. Kapi kasih. Jadi hari menurut imam malik. Malamun si kafir ku sholat. Fi safari. Yang dalam lulungan. Itu ya. Hayatuh ya khawfu ala nafsih. Terus deweknya sholat ku. Karena memang wudhido. Yang perjalanan sholat. Contoh. Seperti si tongsun. Gitu genger. Jalan-jalan. Eh pas. Res area gitu. Res area. Manena istirahat. Gitu ngopi saja lah. Di res area. Ternyata jelma islam itu kersaralat. Tuh. Tongsun. Ker jalan-jalan. Pas di res area. Istirahat. Ngopi ya. Pas di res area. Ayamu sholat. Itu itu si tongsun. Ker ngopi itu. Ningali. Gitu geningali jelma sholat ya. Gitu. Eh ternyata. Nuh istirahat cek si tongsun. Waduh yang istirahat ini. Orang islam semua ini. Buktinya. Pada sholat semua ini. Kopi-kopinya juga ditinggalin. Ede. Deweknya sholat. Waduh saya gak enak juga nih. Dah sholat aja lah. Sholat. Deweknya gitu-gitu ya. Lam yuh kam bih islami. Ika orang dihukum islami. Karena orang enak. Bekum kaya. Anggepannya kan kawan-kaya. Karena memang ini lokasi kuning res area. Pada sholat. Kami gitu-gitu. Dereka pepiluan. Nah saya juga mau sholat lah. Gak enak sama orang islam. Supaya dikira islam juga saya. Nanti ngopinya enak barang-barang. Aku juga udah dihukumi islam. Wakala mahalikun in sholat fisa farihaidhu ya ghafwa ala nafsi. Lam yuh kam bih islami ya. Wa in sholat fi halitumak ninati hukima bih islami. Terus. Lamun sholat shi kafir. Ing dalam tingkah antengnya shi kafir. Ya. Hukima bih islami. Maksudnya beraya min tun fi halitumak ninati. Artinya kaya tentu mak ninati. Ini kaya ngepuniku waktunya waktu aman. Jadi si kafir sholat. Posisinya waktunya waktu aman gak? Waktu aman gak? Ya waktu aman nisbat ni deweke ghaten. Waktu aman. Sang kilang ipuniku deweke ora sholat ghaten. Orang jadi masalah. Maksudnya lah keancaman papa. Andai kata ipuniku deweke ora sholat. Lah keancaman papa. Aman posisi aman. Terus deke sholat. Wa in sholat fi halitumak ninati. Hukima bih islami. Maka jidikumi islam. Jadi deweke sholat ini posisinya pas waktu posisi aman gak? Jadi tidak terancam. Senajan deweke ora sholat. Atulah kalah kasih ngaru-ngaruh. Senajan deweke ora sholat. Ngapuniku jadikan ma. Laka lah kasih ngancam gak? Tapi. Dewek ke sholat. Padahal waktu aman nisbat ni deweke. Ego jika dihukumi islam. Wa in sholat fi halitumak ninati hukima bih islam. Wa kala ahmad. Ada menurut imam ahmad mah. Mata sholat hukima bih islami mutlakon. Jari imam ahmad. Maka kapan-kapan si kapir sholat. Iku dihukumi islam. Mutlakon mah. Arab sholat berjamaah. Arab sholat da dewekan. Ta sholat ni masjid ta. Ataupun jadikan mengipuniku fi khairi ni lian masjid ta. Arab jadikan mengipuniku ni vidaril islam ta. Ni lokasi wang islam ta. Ataupun lian ni jadikan lokasi wang islam. Setiap-tiap wang kafir sholat. Ego dihukumi islam. Bejar imam ahmad bin hambal. Maka dunia. Maaf aslun. Allah alam islam.